Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menghadiri kegiatan High Class Public Speaking Dharma Wanita dengan tema berani, sistematis, dan berdampak pada Rabu 24 Agustus 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Jambi mengadakan High Class Public Speaking dengan mengusung tema berani, sistematis, dan berdampak pada Rabu 24 Agustus 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini guna mempelajari kiat-kiat menjadi public speaking yang baik. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana menjadi penyeru kebaikan, yaitu harus memiliki ketulusan, kerendahan hati, serta kebaikan cinta. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang juga penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Hesnidar Haris. Ketua Dharma Wanita Persatuan, Iin Kurniasi Sudirman, beserta jajaran pengurus ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, beserta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatannya, Hesnidar Haris mengatakan, kiat-kiat menjadi public speaking yang baik dan benar, diantaranya harus memahami apa yang ingin dibicarakan, selalu mengingat dan meminta bimbingan kepada Tuhan. Dengan begitu, akan dapat menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang indah dan lancar. Hesnidar Haris berharap, agar dilakukannya kegiatan ini, para Dharma Wanita bisa mencerna dan mempraktekan ilmu public speaking yang telah didapat dalam kegiatan tersebut. Jadi bagaimana kita berbicara ini yang dengan selalu melibatkan Allah. Ingat bahwa ini bahwa kita disaksikan dengan Allah. Maka dengan penuh kesadaran, bahwa kita merasa penuh dengan kenyamanan, bicara tulus, berniat ibadah, maka insya Allah hasilnya, apa yang kita disaksikan akan lebih menyampai kepada audien, lebih bermakna. Tidak selalu hanya bicara baik, tidak hanya bicara hebat, tapi bagaimana ini ada rasa. Maka ini kami inginaksanakan, dan mudah-mudahan ibu-ibu ini pada bisa mencerna dan bisa mempraktekan ilmu public speakingnya, dan berlaku bermakna untuk lingkungan yang minimal, tapi kita berharap lebih luas, bermakna untuk orang banyak, untuk umat dan umat. Maka mereka adalah pemimpin-pemimpin di organisasi masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.